Suara Kebenaran Publik, Breaking News Global Rise TV Rapat Koordinasi Panwaslu Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Global Rise TV Sukabumi, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kecamatan Sedapil I adakan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, yang mana kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas panitia pengawasan pemilihan umum Panwaslu Kecamatan Sedapil I di antaranya Kecamatan Simpenan, Bantar Gadung Warung Kiara, Cisolog, Cikakak, dan Pelabuhan Ratu. Rapat tersebut bertempat di Kantor Koperasi Unit Desa Kud, tepatnya di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Rabu 6 Desember 2023 Dalam Sambutan Mohamad Muidul Fitri Attoilah Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawasan Pemilu, Bawaslu, Kabupaten Sukabumi Menegaskan kami dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi akan menyikapi terkait ASN dan Kepala Desa jikalau ada keterlibatan keduanya atau bila mana tidak ada kenertralan. Kami akan melaksanakan kegiatan pengawasan logistik dan pengawasan kampanye yang diselenggarakan di Panwaslu Kecamatan Sedapil I ini husunya umumnya di Kabupaten Sukabumi. Kita akan melakukan pengawasan dan pencegahan juga akan tetap rekomendasikan bila ada yang melakukan pelanggaran. Terkait rapat koordinasi Panwaslu Kecamatan ini sambung Muidul Fitri, harus meningkatkan koordinasi, kami dari Bawaslu Kabupaten intinya memantau, memberikan masukan, dan arahan pada seluruh Panwaslu Kecamatan khususnya dalam tahapan pendistribusian logistik kampanye. Intinya agar seluruh Panwaslu Kecamatan dan seluruh jajaran PKD itu, harus benar-benar tepat sasaran dalam hal objek pengawasan kampanye. Kita dari Bawaslu mempunyai jargon bersama rakyat awasi pemilu, jadi intinya kami berharap masyarakat bisa berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Ini salah satu bentuk konkret, jikalau masyarakat ada yang berani untuk melapor ketika adanya penyimpangan, berarti masyarakat sudah paham betul apa sih yang menjadi pelanggaran kampanye. Imbuhnya, di tempat yang sama deris Ketua Panwaslu Kecamatan Simpenan menambahkan, dalam kegiatan publikasi dan dokumentasi persiapan pengawasan distribusi logistik bersama awak media dan tokoh masyarakat, Panwaslu Kecamatan Simpenan ini. Dan kami Panwaslu Kecamatan Simpenan akan menyikapi terkait hal kalu ada ASN atau Kepala Desa, yang mana kami akan membuat pemberitahuan kepada seluruh Kepala Desa yang ada di wilayah Kecamatan Simpenan supaya bersikap netral. Kami pun akan melakukan pengawasan dan pencegahan, dan nanti akan rekomendasikan jikalau ada yang melakukan pelanggaran. Ungkasnya waktu diwawancara oleh awak media. Dhani Sanjaya Pirmas, Ujang Supiani, mengabarkan. Seperti yang pertama,. Seperti yang pertama, kita akan melakukan pengawasan dan pencegahan, dan nanti kita akan rekomendasikan apabila ada yang melakukan pelanggaran. Terima kasih. 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 Terima kasih.